Pemirsa melanjutkan rangkaian yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Bubos tahun 2023 ini Tapi karena Presiden Jokowi melarang buka bersama untuk pejabat dan ASN Kali ini Bubos digelar bukan dengan konsep buka bersama Tapi berbagi berkah di jalanan dengan cinta dan penuh kasih Dengan semangat berbagi di bulan Ramadan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Bubos Pada Bubos ke-7 kali ini ada 7 kegiatan yang dilaksanakan Di antaranya membagikan santunan untuk 250 anak yatim piatu di 27 kabupaten dan kota Kontes juara anak soleh, nyantri yaitu lomba kaligrafi dan miniatur masjid Hingga kajian Islam di sekolah Menurut Ketua Umum Bubos 7 Atalia Prarathia Pihaknya berupaya mendorong seluas-luasnya anak di Jawa Barat untuk belajar Al-Quran Atalia menambahkan konsep Bubos kali ini bukan buka bersama Melainkan berbagi berkah on the street Menyikapi arahan dari Presiden Joko Widodo Ketua ini kembali dilaksanakan di Joko Widodo Jadi kegiatan ini kita langkaikan secara gratis Setelah diajak Tapi ada kata kuncinya Mereka mau berbagi kepada masyarakat sekitar Atau orang sekitanya Konsep acara ini dari mulai berbagai yang diarahkan dari Presiden Joko Widodo Yaitu ada Masa Murah, ada Bazar BKM Kemudian termasuk juga kita akan melengkapi suasana kemeriahannya Dengan Pesta Raya Termasuk udarannya ada Dengan konser musik religi Insya Allah kita juga Nanti ada angkalan maulana dan Ketak-ketak yang akan terlibat disana Kegiatan Puncak Bubos akan dilaksanakan pada 15 April 2023 Di Gedung Sate Kota Bandung secara gratis Dengan harapan seluruh masyarakat terlibat untuk berbagi bersama Selain itu ada Ngabubu Ride Yaitu mengajak Forkopimda berkeliling khususnya di Kota Bandung Dengan menyapa dan berbagi di jalanan Atalia menjamin Puncak acara Bubos akan selesai 1 jam sebelum buka puasa Budi Hartati, Bandung TV